PENOLAKAN TERHADAP PENGUNGSI ROHINYA PIDI Wahyudi Adi Siswanto pada selasa 19 Desember. Ia menuturkan bahwa kedatangan aparatur gampong itu guna membahas masalah rohinya yang telah menodai PIDI sebagai kota santri. Wahyudi menegaskan bahwa warga menolak menampung rohinya. Ia menyebutkan, warga yang datang ke Pendopo adalah Keucik, Panglima Laot, tokoh pemuda. Masyarakat tetap intens melaporkan perkembangan rohinya yang ditampung di Lawaung dan Kecamatan Bate. Wahyudi menuturkan sebenarnya keberadaan rohinya secara terbuka telah disampaikannya melalui siaran televisi agar rohinya direlokasi ke tempat lain. Sehingga setelah seminggu tidak ada kepastian terhadap pengungsi rohinya, maka pemkap akan serahkan rohinya kepada masyarakat. Ia juga menegaskan warga akan menggugat UNHCR karena belum memindahkan rohinya. Selama ini, masyarakat aktif berkomunikasi terhadap rohinya. Menurutnya, sebenarnya warga telah menyampaikan menolak menampung rohinya. Masyarakat meminta rohinya harus dipindahkan dari PD. Sebab keberadaan rohinya dinilai sangat merugikan warga. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.